Ya lo kuliah, keluar jangan jadi fotografer. Karena ya, bagi saya itu sesuatu yang sia-sia gitu. Sia-sia dalam artian kita membuang waktu terlalu lama kalau ingin jadi fotografer di dunia pendidikan. Hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol dengan founder dari Rau Sendikat, yaitu Kang Wahyu. Jadi Kang Wahyu ini bikin suatu pergerakan, atau bikin suatu komunitas, atau bikin suatu badan, atau membikin suatu wadah yang bernama Rau Sendikat. Apa sih? Jadi teman-teman di sini bisa tahu apa sih Rau Sendikat itu? Rau Sendikat, kenapa ya? Saya dikopi, kalau nggak kasih. Nah intinya gini, Rau Sendikat itu adalah satu sindikasi fotografi. Sindikat ya, kayak penjahat. Istilahnya penjahat-penjahat. Satu sindikasi fotografi yang terdiri dari berbagai movement. Berbagai movement itu perlu kita bikin satu sindikasi. Makanya kenapa kita sindikat itu? Ya, Rau Sindikat itu terdiri dari kita membentuk beberapa movement. Karena basicnya Rau Sindikat itu adalah movement gitu. Tapi, kalau secara keseluruhan adalah Rau Sindikat itu berkanduan antara movement dan bisnis. Jadi, ya kita harus realistis untuk bahwa movement membutuhkan bensin. Di Rau Sindikat itu kita menyiapkan dua-duanya biar kita jalan. Karena movement itu, kalau nggak di ekonomi bisnis, akan meninggal di tengah jalan. Kita nggak mau kalau bikin movement itu sekedar. Ya udah, gue bikin movement atau gue gaya-gayaan bikin movement. Iseng, iseng bikin movement dua-duanya sebulan atau setahun, udah. Kalau kita dengan bikin movement itu, ya kalau bisa bertahan sampai lama, bahkan itu sampai bergenerasi dari kita. Itu sih, secara sederhana mah gitu. Sebenarnya isengnya nggak masalah, cuma bertahan dan berkembang mungkin ya. Oh, sebuah pergerakan lebih baik bukan hanya iseng sehari atau sekali dua kali, tapi harus berkembang terus. Kalau saya sih nggak setuju dengan iseng. Kalau udah movement itu harus serius gitu. Serius kayak kita kerja gitu. Karena kalau namanya movement, lu cuma iseng doang, itu nggak akan bakal lama. Itu mah udah logis, logika aja gitu. Kalau iseng, ya iseng gitu. Lu kerjanya jangan iseng. Kalau kita movement ya harus serius. Serius dalam artian ya, kita sudah proper dari awal gimana nyiapin movement ini bisa hidup. Bisa menghidupi diri sendiri, minimal gitu. Ataupun gimana programnya bisa jalan. Gimana ke depannya. Perkembangnya kayak gimana. Jadi kalau kita sudah nggak ada iseng gitu. Cama kayak kerja. Tapi jangan lupa senang-senang. Maksudnya, bukan iseng ya. Enjoy. Senang-senang lah gitu. Karena... Have fun. Bener-bener. Have fun. Kalau melakukan sesuatu tidak senang, mending jangan. Karena intinya bagi kamu itu senang dulu. Karena ketika ngomong movement, tantangannya adalah... Lo akan menghadapi fase-fase yang ini butuh ketahanan. Ketahanan dari segala hal ya. Ketika tidak senang itu akan... Cepat runtuh. Kalau lo senang, udah awalnya ya senang aja apapun kondisinya. Kalau menurut gue. Berarti ini sebuah pergerakan. Siapa aja sih? Soalnya yang saya tahu itu bahwa... Raw sindikat itu wahyu. Wahyu itu raw sindikat. Sebenarnya awal. Bukan awal. Untuk sekarang deh. Sekarang itu siapa aja sih yang bener-bener secara... Ini emang terbuka. Tapi yang bener-bener... Founder. Bener-bener timnya. Tim awal. Tim di dalam raw sindikat itu siapa aja. Sebenarnya kalau... Sekarang kan sudah... Raw sindikat itu sudah hampir... Beberapa tahun ya gitu. Jalan. Kita sudah bertransformasi. Ini bertransformasi betuk gitu. Memang awalnya tidak banyak orang. Akhirnya... Konsepnya memang kita ubah. Raw sindikat itu adalah rumah. Nah kebetulan yang menjaga rumah itu yang emang... Dimana dia yang... Apa ya? Silahnya yang... Gimana memikirkan... Ketahanan pangan. Maksudnya ketahanan pangan... Untuk di raw sindikat. Itu sih kalau sekarang tinggal dua. Dua orang. Tapi... Kalau di organ-organnya itu... Banyak. Nah sekarang pada fase yang emang kita itu... Belagi... Mengurangi porsi kehadiran kita gitu. Itu regenerasi. Karena... Kita... Memang movement... Atau ngomong raw sindikat adalah... Kita harus aware terhadap... Kesadaran cepat berregenerasi. Karena ya... Prinsip kami itu... Kita menghilangkan... Sosok gitu. Sosok itu... Menurut kami tidak baik gitu. Untuk satu movement. Jadi... Sebisa mungkin kami itu... Menghilangkan cap gitu. Karena wahyu. Itu malah saya hindari gitu. Ketika... Raw ini... Atau movement movement raw itu... Sudah didetect dari seseorang... Kita turunin... Orang itu. Maksudnya kita rem gitu. Supaya... Orang lebih besar dari movementnya. Ya... Itu sih. Dipesikan itu. Karena memang kita udah... Orang yang ketinggian gitu. Sudah. Kita tarik lagi. Untuk jadi. Karena standar kami itu cuma 6. Dari 1 sampai... 10 itu standar kami cuma 6. 6 aja. Jangan lebih dari situ. Jadi bener-bener... Wayu dan teman-teman di Raw sindikat itu... Bener-bener pengen memunculkan itu... Ini loh pergerakannya. Bukan ini loh... Orang yang ada di dalam. Betul. Karena kami sadar bahwa... Banyak... Sampling... Sampling... Apa ya... Sampling kasus yang... Gugur karena... Mengandalkan ketokohan. Selambat untuk regenerasi. Pertama nggak mau... Kayak gitu gitu. Dari awal memang kita udah... Planning untuk ini bisa... Bisa... Beranak-binak gitu. Karena konsep kami sama konsep sangat terbuka. Ini adalah rupa. Lo... Boleh datang dan pergi... Siapa-apa. Kapanpun ketika lo emang... Enjoy di sini gitu. Lo pengen... Melakukan situasi di sini. Kita sangat... Sangat... Terbuka gitu. Terbuka gitu. Keluar masuk juga. Jangan masalah gitu. Nah berdua ini yang... Pegang kunci rumah. Siapa aja sih? Saya sama... Saat ini... Saya sama Grace. Grace? Tinggal Grace. Kemarin sih... Di... Di... Kita harus... Kita keken ofis gitu. Ada beberapa karyawan... Cuma emang. Karena... Kondisi... Pandemik... Harus merumahkan gitu. Kita harus... Kira-kira mana yang... Yang bisa untuk kita... Surveight menghadapi. Pandem ini ya... Tinggal berdua sekarang. tapi ya itu kita berusaha untuk peternak SDM untuk bisa menjalankan itu semua jadi ini sebuah pergerakan tapi di dalam bidang fotografi di dalam bidang fotografi jadi membatasi dirinya hanya di bidang fotografi bukan membatasi karena kita konsentrasi dulu membesarkan apa yang kita bisa bukan kedepannya kita juga berkeinginan untuk bisa kolaborasi dengan rintas medium tapi bentar kita kelarin dulu di kitanya karena ya di fotografi menurut kami masih banyak permasalahan yang harus dibereskan ketika masalah kita kita anggap beres tidak menutup kemungkinan mulai sekarang kita berkolaborasi dengan medium lain tapi sama fokus kita untuk berkonsentrasi dalam medium fotografi kita kuasai aja berarti emang berpengaruh banget jadi teman-teman disini bahwa Kang Wahyu ini ada lulusan dari fotografi luntas katanya sih katanya berarti berangkat dari sana dong konsep RAUS ini berarti berangkat dari basic kuliah iya, iya, iya sebenarnya kan RAUS itu sebenarnya cikal bakalnya emang sudah sudah terjadi di di masa kita kuliah gitu karena RAUS adalah isinya dulu anak-anak teman-teman sel kampus gitu yang punya kebelisahan terhadap melihat fotografi itu kayak apa jadi emang cikal bakalnya RAUS sebenarnya sudah dimulai dari kita waktu kuliah kalau kita flashback lagi ke belakang kita coba bahas dulu tentang bidang fotografinya kita flashback lagi ke belakang ketertarikan Mas Faiyu sendiri ke dunia fotografi itu awalnya 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 terjebak sampai masuk unpas terjebak terjebak di bidang ini liso jawabannya dulu saya dihadapkan emang kadang pilihan yang emang males sesuatu yang kukir gitu oleh sesuatu yang ada angka-angkaan dan itu ya klisa sih sebenarnya dulu waktu ya sebenarnya saya ketertarikan dari awal ke bidang seni rupa gitu saya diterima di kampus A gitu seni rupa lah dikejar banyak orang lah tapi ketika ada brosur ada brosur fotografi nari kayaknya ya akhirnya saya sudah memilih kuliah itu untuk kayaknya nari biarpun saya tidak menguasai tapi menarik nih di jaman itu sesuatu yang baru juga ya di dunia kekurian di dalam pendidikan formal ya gitu kan itu masih jarang dan saya mah kepikirannya orang suka main akhirnya ini kayaknya kuliah yang menyenangkan menyenangkan dan kerjaannya main mulu ini mah wah sudah yang dipikirkan yang dipikirkan oh ini enak ini udah gak usah banyak mikir banyak main yang pasti ini akhirnya saya memutuskan memilih situ dan kaget orang rumah kenapa memilih yang ini ini apa ini itu fotografi jadi apa saya gak tahu begitu ya udah lah begitulah awal kecepluknya tapi emang berberkeinginan sendiri banget ya di dunia fotografi ya mungkin ya kecelakaan kecelakaan dan ingin belajar itu yang belajar singkat saya tekan males belajar gitu saya emang melihatnya yang itu buat seneng-seneng aja gitu pada dasarnya saya juga males belajar gitu makanya saya pilih kapus yang kalau tidak memperlacaukan saya untuk belajar keras terus pada kenyataannya pas bisa kuliah itu bener gak yang bener-bener dipikirkan bahwa di dunia misalnya kuliah kita kuliah di fotografi itu bener-bener menyenangkan dan banyaknya senang-senang gitu oh iya menyenangkan karena kuliah saya juga 9 tahun menyenangkan kan kuliah 9 tahun saking bertanya saking bertanya kalau tadi suruh keluar gak akan keluar gitu karena menyenangkan hampir dua kali pilihan dunia ya iya kalau tadi suruh keluar karena menyenangkan kuliahnya akan menyenangkan tapi bukan seperti yang saya perkirakan bahwa ini sesuatu yang mudah sesuatu yang jadi ternyata ini satu keilmuan yang menarik tumis gitu dan akhirnya ya ketika gue udah nyempur situ ya akhirnya suka ya harus ya gue udah pilihan disini akhirnya dari awal ya gue harus bisa hidup disini ya gimana caranya gue bisa hidup disini ya udah gue udah mempercabakan dari kaku ini harus jadi apa ya jadi tunjangan hidup gue ya mau gak mau gue harus serius selain itu biarpun santai kuliahnya tapi diseriusin dalam artian apa yang gue gali di fotografi itu jadi kalau misalnya saya yang nyaki ngambil kesimpulan bahwa Mas Wahyu bener-bener akar dari kehidupan yang Mas Wahyu dijalani sekarang itu bener-bener dari kuliah ya bener jadi emang dari kuliah itu dia sebenarnya membentuk membentuk role sekarang itu emang dari kuliah gimana ugal-ugalan yang kita gimana kekritisan itu emang sudah dimulai ketika kita atau saya kuliah di tulisan fotografi jika bakalnya di kuliah karena role itu dibentuk atas keresahan tentang masalah fotografi di Indonesia terutama berarti bener-bener saking mendalami dengan seriusnya ya pada saat kuliah itu tentang dunia fotografi seperti apa yang terjadi di Indonesia mungkin seperti apa itu yang membekali bener-bener jadi awal Mas Wahyu dengan teman-teman jadi karena hal itu Mas Wahyu dan teman-teman bikin role sendiri berawal dari banyaknya permasalahan masalahan di dunia pendidikan fotografi yang pada saya itu masih bisa dibilang baru dimana masalah di dunia pendidikan terus kita bergaul di dunia luar kampus ternyata gini-gini aja kita pada dasarnya bukan senang meributkan sesuatu yang tidak penting dan cuma ngomong bacot kita debat sana debat sini bagi kami itu debat sesuatu yang wasting time memperlihatkan kepintaran atau apa yang mau ikut cari tapi dimana lu mencari solusi akhirnya kita bergerak aja menyelesaikan masalah itu dengan bergerak makanya herois sindikat itu bergerak aja bukan gak suka yang ah ini kayak gini kayak gimana tapi solusinya apa solusinya kami bergerak jadi organ-organ di role itu adalah lahir dari emang gimana kita menjawab permasalahan kayak kita melemparkan kritik ya lu juga harus bertanggung jawab gitu jadi jadi herois sindikat itu bener-bener sekumpulan temen nongkrong di kuliah atau bener-bener satu angkatan enggak multi angkatan karena kan rata-rata kampus ini rupa kan bergaulnya dengan kakak-kakak tidak ada batasan kebanyakan memang kumpulan berandalan dulu berandalan di setiap budi yang punya visi terhadap nakal-nakal kenakalan terhadap yang suka terhadap hal-hal yang nakal dalam artian melawan bukan melawan melawan terhadap ketidaksetujuan ketidaksetujuan terhadap terhadap fotografi kita akhirnya membentuk satu grup ya apalagi bukan raw namanya tapi emang cikal bakal cikal bakalnya raw orang-orangnya sih ada beberapa yang masih boleh disebutin awal pionir cikal bakal raw walaupun belum jadi raw sindikat siapa aja sih orang-orangnya orang-orangnya banyak sih namanya dulu bukan raw namanya satya bodi jadi itu cikal bakalnya satya bodi kenapa satya bodi ya satya bodi kelasnya tanahnya biar kelihatan lebih keren biar kelihatan satya bodi biar media sosial eye-catching siapa sih orang-orang yang di satya bodi di satya bodi ada al-marsum kendra itu al-marsum ada al-marsum ada nadi ada sang ade chef denny yolfi siapa lagi ada beberapa orang lah rata-rata sih emang dulu dari mahasiswa-mahasiswa akhirnya ada gabungan dengan dosen-dosen muda jadi kita membentuk satu aliansi 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 apa adalah aliansi berkarya aliansi bisnis gitu karena kita juga sadar bahwa dari awal kita juga harus hidup gitu dari 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 apa yang jadi pilihan kita karena pilihan kita dulu emang bisa dibilang emang salah satu undang-undang naik dasarnya roh adalah fotografi itu tidak hanya memotret nah itu yang kita kembangkan gitu tapi dengan mbak ayah gak sih kita sambil ngobrol lagi bahaya gak sih bahwa perumpamaan bahwa fotografi bukan hanya sekedar memotretkan itu tagline dari saya setuju banget dengan itu tapi banyak gak sih orang di luar sana atau misalnya jadi malah menjas bahwa emang Kang Wayu sendiri benar-benar di motret kurang ya gak apa-apa kok gak ngaruh buat kita lu mau ngomong apa tentang gua ya sebenarnya pilih bagi gua adalah pilihan cerdas gitu kenapa kita milih itu itu kan berdasarkan berdasarkan survei dan apa ya kita menganalisa yang bisa bertahan lama di dunia motret itu apa sih yang belum dikerjakan banyak orang itu apa sih itu sebenarnya kenapa kita pilihannya orang fotografi kok gak motret ya emang fotografi motret aja gua ngapain sekolah S1 misalnya atau S2 kalau gua bukan mengecilkan peran pemotret gak sama sekali tapi banyak dilupakan malah bagi gua ketika gua tahu gua sekolah difotografi ternyata banyak hal-hal yang emang ini bisa dikembangkan nah itu yang kita kembangkan dari awal bawah ya secara logis gitu ini gak bisa gak bisa apa ya secara logis ini hal-hal yang tidak banyak dilakukan orang pekerjaan kita dari dulu itu hal-hal yang tidak banyak dilakukan orang yang secara logis jadi kita bisa dong maksudnya tidak bukan kompetitif ya kita pesaingnya masih dikit yang yang merebutkan kue yang kita kerjakan itu masih hitung jari iya dan malah saya juga denger gitu dari senior-senior fotografi bahwa foto itu bisa disebut foto kalau udah jadi cetakan nah itu masih sebenarnya iya tapi panjang saya juga gak selalu saya lakukan tapi esensinya ketika kita melihat karya fotografi adalah ketika lu mencari real cetak ya kita juga masih mahan hot school kayak gitu ya ketika itu belum dicetak belum selesai jadi lu selesai cetak itu sudah selesai karena disitu adalah end result sebuah proses fotografi itu adalah cetak lu bisa melihat cetak lu bisa melihat kualitas lensa lu bisa melihat kualitas megapiksel atau ISO lu bisa lihat lu bisa itu misalnya lu pakai medium format kalau dicetak cuma lihat di hp cuma kecil coba kalau lu lihat misalnya ukuran 1 meter x 1 meter baru kelihatan oh iya ini kamera pakai medium format dan berfungsi juga gitu kameranya ya dan beda emang feelnya ketika lu melihat cetakan dengan monitor beda banget tapi ya itu mah gak bisa mana yang benar tapi ya menurut gue masih sekarang jadi patokan gue selesainya adalah cetak entah itu mau cetak apa yang harus dapur cetak itu udah bagi gue adalah selesai jadi rentretan pekerjaan fotografi itu selesai jika setelah karya kita dicetak iya umumnya ya secara umum kita gak kalau gue sih gak umum sebenarnya kalau sekarang tidak umum jadi minorita termasuk termasuk saya juga di dunia fotografi untuk karya yang dicetak itu mungkin hitungan jari untuk zaman sekarang makanya termasuk orang yang tersinggung tapi dengan hal positif sebenarnya bahwa fotografi emang berasa banget bedanya banget kalau misalnya kita berkarya hasil foto kita benar-benar dicetak puas banget sih sebagai fotografer juga iya iya lo akan menemukan sensasi sensasi di fotografi ketika lo cetak apalagi buat main di darkroom bisa bisa menikmati karya proses karya lo itu gak harus kita nyetak tapi lo akan bisa menemukan kepuasan kalau kita ngomong kepuasan kasarnya kalau misalnya udah lihat cetakan kita wah bener nih secara biasa kitabnya bener-bener oh ini loh konsep kita konsep kita itu udah terrealisasikan sepenuhnya bukan konsep kita terrealisasi tapi lo akan menemukan sensasi yang berbeda lo akan bisa melihat anjir lo bisa sampai takjub melihat karya ketika lo dicetak lo gak akan menemukan karya cuma kalau misalnya oh bagus lu karya gitu dari granny-nya kelihatan dari ukurannya bisa kelihatan itu lo bisa berbeda berbeda lo feel-nya itu berbeda anjir ini bener-bener karya dasyat gitu kayak lo apalagi hasil dakrumnya aduh kayak siapa ya dikat karyanya Cercel Adam kalau lo dicetak coba semeter-semeter lo akan merinding perasaan itu yang mungkin banyak gak banyak orang bisa merasakan merasakan itu karena ya budaya cetaknya beda banget bener lo lihat ke pameran-pameran berbeda beda banget kita udah gak terlalu ya oke lah saya bukan termasuk orang yang ngerti atau orang yang kenal banyak fotografer tapi di saat kita melihat pameran sebuah pameran dengan karya yang sudah dicetak dengan kita misalnya mengikuti media sosialnya itu bakal kerasa beda itu walaupun dengan foto yang sama itu kita secara gak sengaja mungkin bisa melihat cetakan sebuah karya foto kita seenggaknya kayak berkenalan langsung dengan fotografer beda dengan hasil media sosial iya kan sebenarnya kalau ngomong lebih jauh ya dimensi juga menentukan komunikasi apa yang ingin disampaikan fotografer foto kecil foto gede ketika ditampilkan jalan cetakan sebenarnya pola message apa yang ingin disampaikan oleh fotografer kalau cuma dikasih pilihan cuma satu kontak layar monitor itu ada sesuatu yang hilang itu messagenya tidak ada sesuatu message yang hilang distorsinya pun banyak ya kalau misalnya kita melihatannya di satu media misalnya bukan cetak distorsi di luar kita pengen memperhatikan foto itu juga ada satu yang hilang ada beberapa poin yang hilang yang gak bisa digantikan dengan cetak itu aja mengurangi bagus jeleknya emang relatif tapi ada pasti ada sesuatu yang hilang lu bermain dimensi aja ketika lu ditawarkan cuma satu itu ada satu message yang hilang ya 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 itu kalau misalnya kita sedikit balik lagi teman-teman yang dulu sebagai parintis atau benar-benar sekumpulan orang-orang yang membuat cikal bakal rauh melihat rauh sekarang mereka 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 udah gak heran ya bahwa kita gila udah dari lama dan mereka benar-benar support ya support ya support banget gitu ya ya karena ya tau kitanya kayak apa gitu dan emang mungkin sekarang lebih brutal gitu kan karena ya lebih brutal dalam artian emang ya apa ya setidaknya kita sudah banyak bisa mengubah pola pikir biarpun belum banyak sudah bisa mulai merubah merambah juga merubah pola pikir sebagian teman-teman terhadap melihat kotor-kotor kayak apa gitu emang dasarnya ya sudah gitu udah gak aneh melihat kita kayak apa ya mungkin mereka juga apa ya ya senang gitu melihat kita masih bisa bertahan dengan apa yang dulu mereka cita-citakan mungkin teman-teman yang role dulu ya sudah harus realistis kita juga harus realistis harus berkeluarga ya kebanyakan udah jadi pegawai jadi apa yaudah gitu semua emang ada juga ya ya pilihan lagi iya pilihan mertua gitu mau jadi apa disini mau gak mau jadi gitu dari mana gak dapat anaknya pada dasarnya pengen disini tapi ya tapi ya itu kita menjawab menjawab lo bisa hidup dengan kayak gini bisa gitu cukup atau gaknya kita udah ketika kita bisa ngomong ini cukup gak bagi kami cukup bagi kami itu cukup takaran orang juga beda gitu kalau lo udah cukup berarti bisa sharing lah diberang kelebihan yang gak tapi cukup aja pas lah pas-pasan lah pas lagi mau apa ada ada gitu alhamdulillah nah kalau misalnya kita ngomongin halmarumendra halmarumendra itu bener-bener pas masih aktif gak sih di kegiatan enggak dia udah emang ya salah satu fondasi kita nakal gitu dari itu kan kakak kelas saya salah satu fondasi nakal saya itu karena ya dia dalam berkaryaan nakal dalam berkaryaan nakal itu salah satu kita dulu dulu emang protes terhadap kekangan kampus terhadap kebebasan berkarya nah alhamdulillah salah satu orang yang mendobrak pasem berkarya itu kayak apa itu salah satu kenapa kita punya kemiripan secara nakal itu tapi secara administrasi kita dibantu namanya dulu Nadi itu sangat administrator lah jadi emang ya lo nakal boleh tapi lo harus memikirkan hal-hal yang kayak gini terkonsep lah nakalnya terkonsep dan itu bakal kita cari duit gimana lo bikin propost lo harus memikirkan sisi bisnis dan sebagainya yang emang rapi banget secara manajerial dan secara itu kita banyak banyak dikombin dari dua orang itu berarti udah Mas Wahyu sendiri udah bener-bener ngerasa apa yang teman-teman ingin sampaikan dari Satya Bodi Satya Bodi itu sudah mewakili belum si Raus yang sekarang mewakili sudah mungkin lebih lebih ya menurut gue udah lebih kalau dulu kan kita berperan bahwa masih kena kalan dalam mendobrak pola pendidikan pola pendidikan dan pola kekaryaan tapi kalau udah Raus kan sekarang dimensinya sudah ngomong ekosistem dan uang lingkungnya pun uang lingkungnya lebih luas lagi lebih lebih sebenarnya lebih tidak tidak terpatu apa ya tidak terpatu satu satu aturan kalau dulu kan kita masih sopan terbentur dengan ya kita dulu ada yang jadi dosen termasuk saya juga mantan itu yang masih kita harus membawa membawa nama baik kayak sekarang udah bebas udah bebas mengapain aja sudah sudah datang jawabnya sendiri aja sudah di luar di luar institusi lah banyaknya syaratnya syarat dan ketentuan berlaku kalau di institusi bukan syarat ketentuan cuma kita masih menghargai gimana pun juga kan kita atau almamater atau tempat kita itu kan senakal-nakalnya kita kan masih harus menjaga kalau sudah tidak ada embel-embelnya kita sebenarnya lebih bebas kalau ngapain aja karena tanggung jawab kita bukan embel-embelnya kasihan kalau gak ikuti tanggung jawab kalau misalnya yang kita lakukan itu beberapa sesuatu hal yang baik atau bagus sebenarnya baik-bagusnya tergantung orang cuma pandangan orang baik atau enggak kan bahaya juga kasihan juga kalau institusi itu kalau misalnya dari tadi Mas Wayu udah ngejelasin bahwa Rauh itu berdiri untuk kecemasan atau misalnya dengan ketidaksukaan tentang ekosistem fotografi atau tentang sesuatu hal yang ada di fotografi bisa sebutin apa sih salah satunya bukan ketidaksukaan bukan ketidaksukaan bahwa ketidaksetujuan bukan ketidaksetujuan kalau di ekosistem kita bukan ketidaksukaan bukan ketidaksetujuan tapi emang tidak ada ekosistemnya kita coba membangun cuma kalau yang ketidaksetujuan adalah pola belajar di pola pendidikan yang kita emang sangat-sangat tidak setuju dan sangat keras menentang menentang pola-pola pendidikan pola pendidikan fotografi formal menurut kami ini belum ideal jauh dari ideal ketika omong tentang dunia pendidikan fotografi yang harusnya bisa mendapatkan ini ternyata masih 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 belum dapat yang disebut pola pendidikannya yang masih kurang itu jadi bukan orang yang di dunia pendidikan fotografi formal itu seperti apa sih ya sekarang gini loh ketika kita masuk ke dunia pendidikan fotografi ya bagi kami bagi saya ya ini bukan kembali lagi merendahkan progresi fotografi ya kalau menurut menurut saya ya lo kuliah keluar jangan jadi fotografer karena ya bagi saya sesuatu yang sia-sia sia-sia dalam artian kita membuang waktu terlalu lama kalau ingin jadi fotografer di dunia pendidikan kenapa? ya lo bayangin sekolah lo pengen belajar motret harus nunggu minimal 4 tahun iya sih tunjuk logikanya itu aja dimana sebenarnya sesuatu hal yang bisa dipelajari di luar juga bisa kalau secara teknikal ya secara teknikal kecuali emang lo diajar jadi profesional utuh pendidikan yang dicetak jadi fotografer sementara kan di dunia pendidikan kita enggak setengah-setengah masih berlalu dijadiin fotografer enggak dijadiin akademisi enggak dijadiin kritikus enggak ini belum didapat jadi emang melenceng jauh-jauh semuanya masih ini telan setengah-tengah jadinya kita juga menangkannya setengah jadi mungkin di fotografer juga harusnya sebenarnya hampir mungkin mirip kalau saya pernah mendalami pendidikan di dunia video ya video perrevisian atau perfilman mungkin fotografi pun perlu misalnya ada bagan-bagannya kalau di video itu kan ada penyelodaraan ada kata artis yang kayak gitunya atau enggak kalau kalau menurut gue ketika lo jadi 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 fotografer di genjang kuliah yang emang misalnya D4 ataupun D3 itu lebih cocok karena ya terbukti juga ada kampus bagus di Jogja D3 emang saya lupa tapi kenapa ketika kita ngomong kamu jujur kenapa saya ngomong bahwa pendidikan fotografer tidak cocok menjadi fotografer karena kita survei atau kita riset ya ini kritik juga buat pendidikan fotografer sekarang yang terjun di dunia komersial grade art yang minim banget yang lulusan fotografi ya setuju nah itu kan jadi jadi masalah ketika ya karena polanya kita tadi terlalu lama terlalu lama untuk kita belajar bisa jadi fotografer minimal 4 tahun ini yang rajin dan itu juga kalau misalnya sudah keluar belum ada jaminan nah karena ketika keluar lagi kita masih mulai dari nol lagi kita tidak dikenalkan ke industri itu ada yang berhasil ada tapi kan minor seberapa persen dari itu nah ada dulu yang kampus bagus di Jogja saya lupa itu D3 nah sekarang banyak berkipas di fotografer fotografer yang sekarang banyak yang lulusan dari dia karena mereka diajarin motret dari awal itu motret 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 D3 memang praktik itu lebih oke karena jadi nah itu sebenarnya kita kritisi ketika kita pendidikan formal S1 apa yang bisa kita tawarkan terhadap terhadap lulusannya ketika melihat oh kita bertarung jaminannya apa sih soalnya kita keluar sebagai sarjana atau misalnya lulusan fotografi seberapa persen klien atau orang-orang percaya kita kalau itu sebenarnya bukan itu karena kita kayak itu kan kalau klien banyaknya itu kan bukan urusan itu kan tergantung kerjaki di atas juga yang lulusan nilai jualnya nilai jual sebenarnya tinggi cuma memang ketika lo tidak dibekali dengan kakak yang cukup ya sama kayak lo kayak lo perlang tapi tidak dibekali skill yang bagus ya lo mau berkompetisi kayak gimana kalau bermain di Liga Champion tapi masih dikasih skillnya start time kan kita harus ngomongin tentang industri fotografi yang tertinggi apa memang gak mau industri fotografi yang di Jakarta kayak apa itu kan telak hukur iya untuk sekarang nah telak hukurnya kenyataannya yang lulusan fotografi juga minor lah itu kan kritik bersama jadi dari awal kita mengkritikin dunia pendidikan fotografi ayo tawarin hal-hal yang lain yang bisa lo kerjakan dan ini bisa jadi bisa jadi tawaran lulusan S1 fotografi karena gak semua orang juga mendalami itu ya kalau misalnya misalnya kayak saya yang bakar jadi dunia fotografi bukan dari bidang eh dari ilmu keilmuan fotografi juga mungkin gak bakalan dapet pelajaran-pelajaran yang juga menangkap ya makanya makanya banyak hal-hal yang bisa dikembangkan misalnya ya ketika ngomong dunia pendidikan fotografi formal gitu ya kita ngomong kekuatannya apa misalnya di riset nah sebenarnya harusnya satu kekuatannya disana ya di riset lo bisa melakukan banyak hal yang di luar motret makanya yang kita kembangin itu yang kita di pisi mungkin adalah itu gimana cara membentuk lulusan-lulusan yang bisa ngomong bahwa sebenarnya jurusan fotografi adalah sebenarnya tameng bagi orang bukan tameng ya ini corong untuk bicara tentang kemajuan fotografi kayak apa atau tren atau tren fotografi apa kalau orang akademis yang ngomong akan lebih dipercaya nah itu sebenarnya hal-hal itunya dikembangkan supaya ketika ngomong oh gue ke kuliah fotografi ya gue mengembangkan menurut gue ya gue mengembangkan sesuatu yang tidak memotret ini pandangan pribadi gue kalau gue jago memotret mending gue kursus tempat yang mahal atau yang bagus jadi setahun gimana itu banyak lah tinggal pilih aja jebakkan pertanyaan jebakkan dimana itu yang kursus langsung jadi setahun ya ya tapi ya di kuliah fotografi banyak hal yang menurut saya menarik untuk dikembangkan dan yang bisa bisa ya justru itu yang jadi dari tawar itu makanya itu yang kita kritisi itu yang kita kritisi itu yang kita kita terus gedor gitu di kampus bahwa ya ya dulu emang ya namanya raw sindikat gitu kan raw sindikat itu yang memotret proper dada emang dari dulu kita misalkan hal-hal yang proper dada karena dari awal kita di dunia kampus itu emang sudah bertarung bertarung dengan sistem gitu untuk gimana bisa mendobrak gitu ya pada akhirnya yang masih gimana kita juga mungkin satu yang bisa gerakan karena movement kan gitu itu emang lahir dari tadi gue bilang raw itu lahir dari kesadaran berkelahi di kampus itu dari dulu kita emang berkelahi mulu berkelahi terhadap hal-hal yang kita emang tidak kita sukai menurut kita belum ideal menurut kita ya udah tapi yang saya suka gitu bahwa kalian tidak setuju dengan sesuatu hal kalian tidak suka tentang sesuatu hal yang kalian benar-benar garis bawahi tapi kalian bergerak tidak hanya berkritik atau misalnya menyuarakan saya benar-benar senang dari raw sindikat ini bahwa kalian bergerak dengan hal itu kalian misalnya gak suka tentang kenapa sih fotografer gak banyak yang bikin buku kalian men-support yuk fotografer kami sediakan tempatnya kami sediakannya prosesnya kami bantu itu adalah sesuatu hal yang mungkin gak semua orang semua orang atau semua komunitas bisa melakukan itu karena kebiasaan yang terjadi di negara kita tercinta ini bahwa kritik nomor satu bersuara nomor satu tapi gak lakukan apa-apa ya kalau gue ngomong tentang wacana dan doang itu buat gue baca doang buat apa loh buang energi ketika lu tidak menghasilkan solusi tertumah gitu ya bagi kami apa yang bentuk tanggung jawab kami itu ngasih racun kita juga harus cari penawarnya lalu gak ngasih racun atau kita nyentrumin orang atau kita orang suruh menjebak ke orang menjebak ke orang tapi lu tidak ngasih solusi atau lu tidak ngasih yaudah kalau lu kesini kayak gini nah itu yang coba kita kembangkan itu yang coba kita kita terapkan misalnya tadi kayak lu ngomong tentang keresan kita terhadap minimnya literasi di bidang fotografi ya apa jawabannya kalau kita cuma ngomong anjing lu kurang literasi kok lu kurang baca bukunya bukunya mana gak ada yaudah itu kira-kira doang apakah akan bagi gue ya apakah akan melahirkan ataupun ngasih sesuatu pembeda enggak kan makanya kenapa jadi sesuatu pembahasan yang rame aja jangan buat apa rame-rame doang yang mending diem tapi bergerak gitu nah itu kenapa kita ngomong tentang kita tuh melakukan sesuatu itu memang sangat terstruktur terstruktur sistematis ya itu sangat terstigmatis dan masif masif dan masif kreatif enggak kreatif enggak kreatif banget tapi emang kita bikin sesuatu yang harus terstruktur semua harus di planningkan semua harus punya tolak ukur semua harus punya capaian dan ini tingkat keberhasilannya kayak gimana kalau kita melakukan sesuatu harus gue harus yakinin berhasil tolak untuk untuk ini bisa berhasil gue juga harus bisa menyiapkan ini makanya kita planning banget hal yang kita lakukan tuh biarpun ugal-ugalan kita yang terkenal ugal-ugalan tapi dibalik ugal-ugalan kita itu ter-planning semua sudah disiapkan jadi kita mau ngapain senjatanya udah ada sudah ada walaupun dengan terlihat ugal-ugalan murahkan atau apa sebenarnya itu sebenarnya udah direncan direncanakan ter-planning ter-planning dengan sistematis sebenarnya apa yang kita lakukan karena kita enggak mau kalau kita membuat pergerakan kita juga harus mulai punya telak ukur ini sampai gimana ini progres ataupun tingkat keberhasilannya atau ini bisa membawa pengaruh enggak ketika pada titik ini titik itu udah kita harus kita planningkan dari awal kalau enggak itu kan nanti buang-buang waktu menurut kami makanya suka terjebak lu ugal-ugalan tanya dibalik ke ugal-ugalan kita itu harus ada satu planning yang gimana ugal-ugalan ini bisa jadi goal yang pasti kalau kita enggak suka yang tidak pasti-pasti harus pasti tidak hanya merabah merabah sesuatu tapi kalian udah menemukan sesuatu masalah kalian berangkat untuk mengkritisi itu masalah dan kalian memberesi itu masalah keren ya kayak kelihatan penggantasi masalah tanpa masalah mengatasi masalah dengan masalah baru kalau enggak ada masalah kita akan berhenti akan jadi masalah masalah pasti ada masalah masalah permasalah dengan skala yang berbeda tapi enggak jadikan kalian bahwa kalian yang membuat masalah itu kan ya bisa jadi bisa jadi kita yang membuat masalah dulu tapi ada jawabannya yang orang lain enggak ngeh itu masalah sebenarnya masalah ya kita emang namanya manusia harus belajar dari kesalahan kita banyak belajar dari kesalahan kesalahan-kesalahan di dunia fotografi Indonesia sebelumnya itu bahan pembelajaran nah itu sebenarnya hal-hal yang apa yang lo dapat dari kampus ya itu kemampuan kita menganalisa itu sebenarnya yang harus kembangkannya itu kemampuan-kemampuan kemampuan itu mungkin enggak dapat di kursusan kemampuan menganalisa kemampuan riset kemampuan bikin literatur mapping itu kan sesuatu yang emang itu sebenarnya kekuatan orang yang kuliah di samping relasi ilmu mah ya gitu-gitu aja dapat di kampus tapi emang mau jujur jujur-jujuran juga banyak sesuatu yang bisa kita peroleh di luar kampus iya karena yang kalau saya pribadi kurang setuju dengan dunia pendidikan di dunia kita ya foto-video mungkin bahwa kita kuliah di bidang fotografi kita sebut contohnya fotografi tapi kita enggak boleh salah disana yang saya kurang setuju di dunia pendidikan kenapa saya kuliah di bidang itu karena emang kampus itu tempat salah kalau misalnya kita langsung benar kita langsung wah ya kita langsung kerja doang dimana kan tuntutan kerjaan itu kita harus bukan salah benar tapi sesuai dengan request ya tapi kalau misalnya di dunia kuliah yang saya kurang setuju ada anak kampus yang selengek dikit karyanya atau gimana jadi masalah jadi apa itu sih dunia pendidikan kita terlalu kaku sih ya enggak woles kurang cair kurang cair atau terlalu cair setuju sih kalau misalnya itu ya tapi kayak gitu kita ketika tidak setuju terhadap dunia pendidikan terus apa yang lo lakukan akhirnya kan kayak role gitu ya bikin kelas yang menurut gue ideal menurut gue ya udah bikin aja akhirnya kan kita bikin rotate class itu kelas yang emang ditujukan untuk mendidik atau mencari SDM yang untuk mengisi ekosistem fotografi ya itu jawaban kita ketika kita mempermasalkan dunia pendidikan yaudah bikin aja gue pendidikan sendiri yang menurut gue ideal kalau misalnya kita membahas dulu deh raw sindikat raw sindikat itu dibawahnya raw sindikat itu ada apa aja sih raw sindikat ada perpustakaan fotografi keliling terus ada RWD RWD itu bergerak di bidang handling dan design exhibition terus ada rotate class itu kelas fotografi non-teknis ada kita kolaborasi sama Bumanika kita bikin Indonesia Photography Archive itu yang IPA itu untuk pengarsipan terus kita ada apa lagi perpustakaan udah ya ada beberapa itu lupa gue terus ada ini retro center ini retro center yang kita shooting ini adalah retro center ini kita kolaborasi lagi gitu dengan agak untuk kita bikin satu ruang ruang bersama jadi ini arena ini adalah tempat bermain nya ekosistem jadi kita jadi kita gondok apa ya gondok SDM ruang bermainnya ada di sini ruang ada apa lagi ya itu ada kurang lebih begitu lah ada beberapa lah ada kalau gak salah ada 8 8 8 sindikasi ada gambar di sini nah jadi 8 sindikasi 8 movement itu bener-bener jawaban dari kerasaan-kerasaan ada publishing kita punya publishing pro-publishing itu yang kita punya brand kamera sebelum belum launching ini adalah kita mengambangkan kamera DIY gitu DIY itu kerennya kamera bikin sendiri itu yang kita kembangkan gitu itu juga ada lubang jari biasanya lubang jarum jari dari lubang jarum dari jari biasanya dari lubang jarum kita kembangkan satu brand kamera gitu ada clothing itu salah satunya yang men-support kita di merchandising apalagi kurang lebih begitu ada beberapa sindikasi yang kita bikin miniatur dari ekosistem fotografi kecil lah skala kecil kalau kita nunggu orang lain yang bikin kan lama yaudah bikin sendiri kepancing kan ke patil kalau kepancing kan cuma nurut aja kalau ke patil gak bisa kita bawa kurang lebih gitu lah ada lapan atau sekitar itu terima kasih terima kasih Terima kasih.